Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai ayo belajar sebelum dilanjutkan jangan lupa ya tekan like tekan subscribe bagi yang belum tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru selamat menyimak kita masuk pada pembahasan uji kompetensi halaman 208 soal nomor 7 jelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan pengumpulan data dengan pencatatan langsung jawab ada pun langkah-langkah yang dilakukan satu buatlah kelompok setiap kelompok terdiri dari tiga sampai empat anak dua cari data tentang perilaku mengucap salam dan salim kepada guru ketika tiba di sekolah dan pulang sekolah tiga setiap kelompok membuat blanko 4 diskusikan blanko yang akan kamu gunakan 5 blanko hasil kesepakatan kelas digunakan masing-masing kelompok 6 setiap kelompok melakukan pengamatan pada siswa satu kelas setiap kelompok berbeda kelas 7 hasil pengamatan setiap kelompok didiskusikan di masing-masing kelompok 8 presentasikan hasil kerja kelompok secara bergantian dan kelompok lain menanggapi dan yang terakhir 9 siswa bersama guru menyimpulkan perilaku siswa tentang mengucap salam dan salim kepada guru soal nomor 8 jelaskan kelebihan dan kekurangan cara pengumpulan data dengan pencatatan langsung jawab adapun kekurangan pengumpulan data dengan pencatatan langsung adalah memakan waktu dan kurang efektif jika siswanya banyak sedangkan kelebihannya hasil data yang didapat akurat soal nomor 9 berikut data golongan darah siswa kelas 5 kita perhatikan pada data ada yang berdarah A ada yang O ada yang AB ada yang B dan seterusnya pertanyaan A kamu ingin memperoleh data golongan darah siswa teman sekelasmu seperti data di atas jelaskan cara pengumpulan data yang kamu lakukan penyelesaian kita jawab pertanyaan yang A dulu jelaskan cara pengumpulan data yang akan dilakukan jawabannya dengan cara menanya langsung kepada semua siswa di kelas tentang golongan darah yang mereka miliki selanjutnya untuk mampu menjawab pertanyaan B C D dan E maka langkah yang harus kita lakukan adalah data golongan darah diurutkan terlebih dahulu dan ini adalah contoh dari data setelah diurutkan dimulai dari data golongan darah A dan berakhir di golongan darah O untuk selanjutnya baru kita menjawab pertanyaan selanjutnya pertanyaan B berapa banyak siswa yang bergolongan darah A jawabannya darah A sebanyak 7 siswa pertanyaan C berapa banyak siswa yang bergolongan darah B jawabannya darah B sebanyak 7 siswa pertanyaan D berapa banyak siswa yang bergolongan darah A B jawabannya darah A B sebanyak 8 siswa dan pertanyaan E berapa banyak siswa yang bergolongan darah O jawabannya darah O sebanyak 8 siswa Soal nomor 10 Nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 5 adalah sebagai berikut kita perhatikan pada daftar nilai ada yang 75 ada yang 80 ada yang 95 dan seterusnya pertanyaan urutkan data di atas dari nilai yang terkecil B berapakah nilai tertinggi C berapakah nilai terendah dan D kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia 75 berapa siswa yang tidak tuntas penyelesaian langkah pertama yaitu kita mengurutkan data dari nilai terkecil dan ini adalah contoh dari daftar nilai ulangan yang telah diurutkan dimulai dari yang terkecil yaitu 60 dan berakhir di yang terbesar yaitu 95 kemudian dari data yang telah diurutkan kita kelompokkan dulu dalam bentuk daftar dan ini adalah contoh dari daftar yang telah dikelompokkan nilai 60 sebanyak 1 siswa nilai 65 sebanyak 2 siswa nilai 70 sebanyak 4 siswa nilai 80 sebanyak 8 siswa nilai 80 sebanyak 8 siswa nilai 85 sebanyak 5 siswa nilai 90 sebanyak 4 siswa dan nilai 95 sebanyak 2 siswa selanjutnya tinggal kita menjawab pertanyaan B, C, dan D berapakah nilai tertinggi? nilai tertinggi 95 pertanyaan C berapakah nilai terendah? nilai terendah 60 pertanyaan yang D berapa siswa yang tidak tuntas? jawabannya nilai di bawah 75 yaitu 70, 65, 60 jadi yang tidak tuntas ada 7 siswa demikian beberapa penjelasan tentang contoh penyelesaian uji kompetensi halaman 208 yang berhubungan dengan pengumpulan data mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati